Hari ini aku akan berbagi resep Es loli kacang ijo serba guna Bahan-bahannya terdiri dari Garam setengah sendok teh Daun pandan empat lembar Vanili satu sendok teh Santan 200 ml Gula merah sesuai selera Kacang ijo 1,5 kg Pertama-tama kita rebus dahulu kacang ijo Sampai matang dan empuk Untuk ukuran airnya disesuaikan dengan tingkat kecepatan matangnya si kacang ijo Jadi kalau kurang matang atau belum matang bisa ditambahin air sesuai selera Nah kalau sudah matang seperti ini Baru masukkan garam dan daun pandan Gula merah Dan aku tambahin sedikit air Lalu masak sampai air mendidih Lalu masukkan vanili Satu sendok teh Setelah air mendidih Masukkan santan Masukkan santan Lalu aduk-aduk terus Aduk-aduk sampai merata Masukkan santan Masukkan santan Masukkan santan Masukkan santan Lalu angkat Dan sajikan Kacang ijo Kacang ijo dinikmati dalam keadaan hangat Mantap Mantap rasanya Tapi jika dalam keadaan dingin Kita buat es loli Contohnya seperti ini Caranya Masukkan kacang ijo Masukkan kacang ijo yang sudah dingin ini Ke dalam plastik Untuk ukuran plastiknya Sesuai selera kita ya Setelah itu kita ikat Cara mengikatnya boleh pakai karet gelang Atau langsung dari plastiknya Seperti ini Sesuai selera kita ya Selamat menikmati Lalu kita masukkan ke dalam freezer Sampai membeku Resep es loli Kacang ijo Serba Guna Sudah siap Selamat mencoba Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati